Alhamdulillah Alhamdulillah Kita melanjutkan kajian usul fiqh yang kita ambil dari kitab al-usul Min ilmi al-usul Karya Syekh Muhammad bin Salih Anusaymin Rahimahullah ta'ala Malam hari ini kita akan membahas tentang Tema penting Yaitu tentang nasiqh Ya, tentang nasiqh Ya, atau pernah kita dengar Tentang nasiqh wal-mansuqh Al-Nasih wal-mansuqh Al-Nasuh Ini dalam usul fiqh ada Begitu juga dalam Ulumul Quran Bahasanya ada di usul fiqh, di ulumul Quran juga ada Baik, ta'arifuhu Definisinya apa ini maksud dengan nasiqh Ya, nasiqh Ta'arifuhu Definisinya adalah Al-Nasuhulugatan Al-Nasuhu menurut bahasa Secara bahasa artinya adalah Al-Izalatu Al-Naklu Al-Izalatu Al-Naklu Nasuh secara bahasa artinya Al-Izalah Apa artinya Al-Izalah? Menghapus, meniadakan Menghapus, meniadakan Al-Naklu Menukil, memindahkan Ya, menyaring Ya, dan semacamnya Izalah Izalah itu menghapus Ya, atau meniadakan Contohnya misalnya Dalam bahasa Arab Dikatakan misalnya Nasuhat Nasuhat Al-Rihu Al-Athara Nasuhat Al-Rihu Al-Athara Al-Rih artinya apa? Rih Rih Apa artinya? Angin Nasuhat Al-Rih Angin itu menghapus Apa? Al-Athara Apa Al-Athara? Jejak Ya, jejak atau bekas Ya, kalau di padang pasir ada Jejak langkah Sama angin bisa apa? Ditiadakan Ya, itu orang-orang bilangnya Nasuhat Al-Rihu Al-Athara Bisa juga berarti An-Nakl Nakl artinya Menukil Memindahkan Menyalin Ya, misalnya Nakol Tul Kitab Nakol Tul Kitab Ya, aku menukil Kitab Maksudnya memindahkan Dari buku ke Tulisan Ke kertas lain Ya Nakol Tuka Mal Ulama Nakol Tuka Kowla Bini Taimiyah Misalnya Min kitab Majmu'il Fatawah Misalnya Aku menukil Perkataan Dari kita Bapak Majmu'il Fatawah Menukil Artinya Ya, kita Memindahkannya Dari buku Ke Tulisan kita Itu nakal Dalam Nasuhat Ada makna itu Dalam Nasuhat Ada makna itu Karena Nasuhat Nanti adalah Misalnya Satu hukum Dihapus Dan hukum itu Dipindahkan ke Hukum yang Apa Lain Ya Jadi Mengetahui makna bahasa ini Perting ya Nasuhat Secara bahasa Al-Izalatu Wal-Nakru Yaitu Menghapus Dan apa Memindahkan Menghapus Dan memindahkan Secara bahasa Washtilahan Washtilahan Secara istilah Para ulama Menurut istilah Para ulama Apa itu Raf'u Raf'u Hukmin A'afan Raf'u Hukmi Daliil Shara'iyin Ya A'u Laf'i Ya Laf'i Daliil Shara'iyin Bidaliil Minal Kitab Was Sunnah Ya Secara istilah Raf'u Mengangkat Hukum Ya Mengangkat apa Hukum Atau Menghapus Mengangkat Atau apa Menghapus Ya Mengangkat Atau menghapus Apa Hukmu Hukmi Ya Hukmi Suatu Hukum Dalil Shara'iyin Hukum Yang diambil Dari Dalil Apa Shara'iyin Menghapus Hukum Ya Misalnya Wajib Dihapus Hukumnya Ya Menjadi Misalnya Sunnah Ya Haram Dihapus Hukumnya Menjadi Apa Mubah Itu Mengangkat Hukum Yang terkandung Dalam Dalil Apa Shara'iyin Atau Mengangkat Lafaznya Lafaznya Misalnya Ayat Ada yang Ditiadakan Ayat Al-Quran Ada yang Ditiadakan Sudah tidak Dibaca lagi Ya Nanti ada Contohnya Awlafzihi Atau Lafaznya Bidalilin Dengan Apa Dalil Jadi Mengangkat Atau Meniadakan Hukum Hukum Ya Dalil Shari Dalil Shari Itu Hukum Dari Al-Quran Atau Sunnah Atau Mengangkat Atau Meniadakan Lafaznya Pembacaannya Ya Dengan Dalil Lain Yang juga Dibina Kitab Yang diambil Dari Kitab Dan Sunnah Ya Bisa Ditambahkan Mutarakhin Anhu Mutarakhin Anhu Mutarakhin Anhu Apa Artinya Yang Yang Lebih Apa Apa Mutarakhin Anhu Yang Lebih Belakangan Misalnya Ayat Ada yang Duluan Turun Ada yang Apa Lebih Terakhir Turun Mutarakhin Anhu Ditambahkan Mutarakhin Anhu Ya Ruh Hukmi Dalil Shari Aulafzihi Bidalil Binal Kitab Abih Was Sunnah Mengangkat Atau Mendiadakan Hukum Dari Dari Shari Atau Lafaznya Dengan Dalil Lain Dari Al-Quran Dan Sunnah Berarti Nasakh Itu Ada Dua Macam Atau Lebih Dari Dua Macam Nasakh Nasakh Itu Menghapus Bisa Jadi Ya Ada Apa Namanya Ada Hukum Yang Dihapus Ada Hukum Dalam Al-Quran Atau Sunnah Yang Apa Dihapus Ya Misalnya Apa Ziarat Kubur Ziarat Kubur Dulunya Hukumnya Haram Dulu Dulu Larang Kalian Haram Dahulu Aku Melarang Kalian Ya Apa Namanya Ziarat Kubur Faz Ada Ada Adapun Sekarang Berziarah Itu Dipersilahkan Adapun Sekarang Berziarah Itu Rauh Hukumin Hukumnya Diangkat Hukumnya Diahus Ya Dengan Dalil Dalilnya Apa Ya Jadi Hadis Rasul Sallallahu Aleyhi Wassalam Hukum Lain Contohnya Dihapus Hukum Lain Misalnya Dahulu Orang puasa Itu Misalnya Buka Maghrib Kan Buka Terus Habis Maghrib Ketiduran Habis Maghrib Ketiduran Nanti Jam 12 Bangun Gak Boleh Makan Ya Gak Boleh Berhubungan Suami Istri Kalau Sudah Buka Terus Tidur Ya Itu Dahulu Dahulu Puasa Awal Awal Diujukan Puasa Jadi Kalau Orang Sudah Berbuka Terus Tidur Misalnya Abis Isa Tidur Ya Kalau Sudah Tidur Nanti Tengah Malam Bangun Dia Tidak Boleh Makan Dan Minum Tidak Boleh Ya Tidak Boleh Makan Dan Minum Kemudian Hukum Itu Dihapus Ya Allah Berfirman Nanti Al-Quran Al-Quran Atau Sunnah Ya Contoh Lain Apa Misalnya Contoh Lain Pezina Pezina Dulu Pezina Dulu Ya Pezina Dahulu Hukumannya Bukan Dirajam Bukan Dirajam Atau Dicam Ya Tapi Dikurung Dalam Rumah Ya Setelah Itu Kemudian Apa Dirubah Hukum Itu Dihapus Hukum Itu Dan Menjadi Hukuman Apa Cambu Itu Hukum Hukum Yang Diangkat Nasr Juga Bisa Berupa Lafad Lafad Dari Dalilnya Itu Diangkat Lafad Misalnya Al-Quran Ada Beberapa Ayat Ya Dinasr Dihafus Contohnya Ayat Tentang Pezina Muhson Pezina Muhson Pezina Yang Sudah Menikah Hukumnya Tetap Berlaku Tapi Lafaznya Sudah Tidak Ada Ya Hukumnya Tetap Berlaku Tapi Lafaznya Sudah Tidak Ada Contoh Contoh Bahwa Lafad Diangkat Kemudian Tentang Tentang Persusuan Ada dulu Ayat tentang Persusuan Persusuan yang Mengharamkan itu Adalah Berapa Sepuluh Sepuluh Penyusuan Kemudian Dinasaf Dengan Berapa Lima Penyusuan Ya Walaupun Ayatnya Sudah Tidak Ada Tapi Hukumnya Masih Berlaku Ya Kemudian Ya Ini Kita Jelaskan Dari Istilah Jadi Intinya Adalah Nasaf Itu Adalah Dihapus Hukum Atau Dihapus Lafaz Dari Dalil Sar Itu Entah Al-Quran Atau Sunnah Ya Jadi Al-Quran Atau Sunnah Jadi Ada Hukum Yang Dihapus Di Quran Diganti Dengan Hukum Lain Ada Juga Ayat Yang Dihapus Dari Al-Quran Ya Hapus Menghapus Itu Namanya Nasr Ya Nasr Yang Menghapus Siapa Allah Ya Kita Tahu Yang Menghapus Siapa Allah Dari Ayat Ada Ayat Menggantinya Misalnya Seperti Itu Atau Allah Memberitahu Kepada Kita Ayat Tersebut Atau Hukum Tertentu Itu Dihapus Maksud Dari Perkaitan Kita Dalam Dalam Apa Dalam Definisi Tadi Mengangkat Hukum Atau Meniadakan Hukum Maksud Maksudnya Tadhiruh Menggantinya Min Ijar Ila Ibah Contohnya Dari Wajib Menjadi Apa Mubah Aum Min Ibah Ila Tahrim Atau Dari Mubah Menjadi Apa Haram Masalah Contohnya Adakan Hukum Yang Mubah Jadi Haram Ada Atau Tidak Ada Ada Apa Contohnya Dulunya Mubah Menjadi Haram Nikah Mut'ah Ya Nikah Mut'ah Dulunya Mubah Kemudian Menjadi Apa Haram Bisa Jadi Mubah Lagi Tidak Ila Abad Maka Tidak Termasuk Di Dalam Nasr Keluar Dengan Perkataan Tadi Dengan Kalimat Tadi Maka Keluar Dengan Kalimat Tadi Maksudnya Tidak Termasuk Nasr Ketiadaan Hukum Disebabkan Karena Ketiadaan Apa Syarat Syarat Terpenuhi Aujud Dimani Atau Adanya Apa Penghalang Misru'an Yarta Fi Aujud Bizzaka Seperti Ketiadaan Wajibnya Zakat Linaqsin Nisaw Karena Kurangnya Apa Nisaw Aujud Bizz Salah Atau Wajibnya Salat Li Wujud Al Hayr Ya Karena Adanya Apa Hayr Fala Yusamma Thalika Nasran Yang Seperti itu Tidak Dinamakan Apa Nasr Jadi Nasr Itu Apa Ya Nasr Itu Raf'u Hukmin Ya Mengangkat Apa Hukum Jadi Diangkat Ya Diangkat Hukumnya Ya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Dalil Syari Bukan Termasuk Nasr Takhalluf Hukmi Maaf Takhalluf Bukan Ketiadaan Ya Apa Takhalluf Itu Ya Ketiadaan Hukum Karena Ya Tidak Terpenuhinya Apa Syarat Ya Raf'u Hukmin Diangkatnya Hukum Ya Diangkatnya Hukum Maksudnya Adalah Allah Yang Mengangkatnya Entah Melalui Al-Quran Atau Melalui Apa Sundah Tidak Termasuk Nasr Ketika Hukum Itu Tiada Disebabkan Karena Ketiadaan Atau Tidak Terpenuhinya Apa Syarat Contohnya Solat Itu Wajib Atau Tidak Wajib Tapi Wanitai Haid Wajib Solat Atau Tidak Tidak Kok Wajib Jadi Tidak Wajib Ini kan Berubah Itu Nasr Juga Oh Enggak Ya Itu Bukan Nasr Karena Itu Ketiadaan Ketiadaan Hukum Karena Tidak Terpenuhinya Apa Syarat Sebab Syaratnya Solat Itu Harus Suci Suci dari Haid Dan Nifas Langsung Selan 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 Dan Maksud Dari Definisi Yang Kita Sampaikan Tadi Atau Lakhfad Maksudnya Maksudnya Lakhfad Dalil Syari Lakhfad Dalil Syari Lianna Nasr Ima An Yakuna Lil Hukmi Dunan Lakhdi Karena Nasr Itu Penghapusan Dalil Itu Bisa Berupa Penghapusan Hukum Tanpa Apa Lakhfad Nya Dihapus Hukum Nya Tanpa Apa Lakhfad Nya Aubil Aksi Atau Sebaliknya Apa Sebaliknya Dihapus Lakhfad Tanpa Hukumnya Aulahumma Jami'an Kamasayati Atau Kedua-duanya Hukum Dan Lakhfad Dihapus Kamasayati Sebagaimana Nanti akan Ada penjelasannya Nanti ada penjelasannya Waqaraja Biqaulina Ya Waqaraja Biqaulina Dan Dengan perkataan kita Dalam definisi tadi Bi dalilin Minal kitabi Was sunnah Dengan dalil Dari Al-Quran Dan apa Sunnah Ya Keluarlah Atau Tidak termasuk Nasr Ma'adahumma Selain Keduanya Dalil selain Keduanya Minal adillah Dalil Dalil Contohnya Ijma' Ya Walqiyas Ijma' Tidak bisa Menasr Walqiyas Kiyas juga Tidak bisa Menasr Fala Yunsakh Bihima Maka Al-Quran Dan sunnah Tidak bisa Dihapus Baik Dengan Ijma' Atau Apa Qiyas Wa Nasku Ja'izun Aqlan Wa Waqi'un Syara'an Dan nasr Itu Boleh Secara Akal Dan Terjadi Secara Apa Syariat Kenapa Disebut Boleh Secara Akal Dan Terjadi Secara Apa Syariat Boleh Secara Akal Kenapa Muta Menafikan Adanya Apa Nasr Menafikan Adanya Nasr Ya Menafikan Adanya Nasr Kenapa Menafikan Adanya Nasr Kenapa Menafikan Adanya Nasr Karena Menafikan Nasr Itu Konsekuensinya Ilmu Allah Tidak Luas Ilmu Allah Tidak Luas Ilmu Allah Tidak Mencakup Seluruh Zaman Ya Seperti itu Kan Menurut Mereka Jadi Ketika Diganti Kenapa Diganti Berarti Kan Itu Tandanya Ilmu Allah Tidak Sempurna Ternyata Hukum Tersebut Ya Manfaatnya Kurang Harus Diganti Dengan Hukum Apa Lain Itu Menurut Mereka Tidak Tidak Percaya Nya Nasr Karena Apa Namanya Secara Akal Ya Itu Apa Namanya Berkonsekuensi Berkonsekuensi Melekatkan Aib Dan Kekurangan Kepada Siapa Allah Subhanahu Ta'ala Padahal Menurut kita Tidak Mesti Seperti Itu Oleh Jadi Suatu Hukum Itu Memang Masalahatnya Hanya Berlaku Pada Waktu Waktu Apa Tertentu Dan Waktu Yang Lain Ya Kemaslahatannya Bisa Dengan Hukum Yang Apa Yang Lain Seperti Itu Ya Tidak Menunjukkan Bahwa Ilmu Allah Kemudian Bertambah Dengan Tambah Banyak Kemudian Ketika Ilmu Allah Bertambah Membutuhkan Hukum Yang Baru Tidak Berarti Seperti Itu Amma Jawazuhu Aklan Hadapun Kepolehannya Secara Akal Fali An Allah Bi Yadihil Amru Walahu Lihukmu Lian Nahu Rabbul Malik Ya Karena Allah Itu Di tangannya Segala Perkara Dan Di tangannya Segala Hukmu Keputusan Lian Nahu Rabbul Malik Karena Dia Tuhan Yang Maha Memiliki Dia Memutuskan Hukum Seperti Apa Boleh Boleh Saja Ya Atau Tidak Falahu An Yashra'a Atau An Yushari'a Li Ibadihi Ma Taktadihi Hikmatuhu Warahmatuhu Allah Berhak Untuk Mensyariatkan Untuk Hambanya Apa Saja Yang Merupakan Konsekuensi Dari Hikmah Itu Kebijaksanaan Allah Dan Kasih Sayang Siapa Allah Wa Wahal Yamna'ul Aklu'an Yamural Maliku Mamlukah Bima'arad Ya Akal Tidak Memustahilkan Atau Tidak Tidak Menolak Tidak Menolak Logisnya Seorang Apa itu Namanya Seorang Tuan Menyuruh Hambanya Untuk Melakukan Apa yang Dia Inginkan Secara Logika Secara Logika Tuan Boleh Enggak Menyuruh Hambanya Apa Saja Boleh Secara Logika Misalnya Pagi-pagi Tolong Buatkan T Ya Nanti Siangnya Tolong Buatkan Kopi Ya Nanti Malam Tolong Buatkan Susu Hamba Yang Tahu Jati Dirinya Sebagai Hamba Dia Buat Tanya 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 Hamba Dan itu Boleh Logis Enggak Mas Pakal Enggak Tuan Menyuruh Hambanya Seorang Tuan Tuan Menyuruh Hamba Sayanya Untuk Melakukan Untuk Memerintahkan Dia Dengan Apa Yang Dia Inginkan Boleh Tidak Mau Suruh Bikin Kopi Suruh Bikin Teh Suruh Bikin Susu Ya Terserah Dia Tuan Dan Satunya Hamba Hamba Tuan Tuan Hikmah Allah Dan rahmatnya Terhadap hambanya Bahwa Allah itu Men syariatkan untuk hambanya Apa yang Allah ketahui Di dalamnya Terdapat apa Kemaslahatan Bagi agama dan bagi Apa dunianya Walmasualih Dan kemaslahatan Itu takhtalif Berbeda-beda Berbeda-beda Sesuai dengan keadaan Dan sesuai dengan Zaman Ya atau tidak Kita saja dalam Hidupan sehari-hari Masalahat itu Berbeda-beda Merealisasikan masalahat itu Dengan cara yang bisa berbeda-beda Ya atau tidak Misalnya orang mendidik dulu Mendidikan orang dulu Bagaimana Keras Ya atau tidak Pakai pukulan Ya Guru agama Bawa apa itu Atau guru ngaji Bawa Tongkat Ya kan Bagaimana dulu Kalau salah Kalau salah Satu huruf Cepret Kalau salah Cepret Kalau lagi cepret Ya Logis gak Kalau itu dirubah Cara itu dirubah Di zaman sekarang Ya logisnya Zaman sekarang dirubah Orang udah gak Zaman lagi Mukul sekarang Ya Orang sekarang Mukul bagaimana Dilaporkan Ya kan Itu secara logikanya Itu perubahan Apa Perubahan Cara dalam Merealisasikan Kemaslahan Itu boleh Boleh setia terjadi Di secara logika Ya demikian Logis Ya Kemaslahan itu Atau cara Merealisasikan Merealisasikan Masalah itu Bisa jadi Berbeda-beda Dari satu zaman Atau Dari satu kondisi Ke kondisi Yang apa Lain Dari satu zaman Ke zaman lain Satu kondisi Ke kondisi Yang apa Lain Boleh jadi Hukum Di suatu waktu Atau di suatu Keadaan Itu lebih Mendatangkan Masalahan Untuk apa Hamba-hamba Waya kunu Gairuhu Fi Waya kunu Gairuhu Fi Waktin Awhalin Ukhra Waya kunu Gairuhu Fi Waktin Awhalin Ukhra Aslaha Ya Akan tetapi Boleh jadi Hukum Selain itu Di waktu Dan keadaan Yang lain Aslaha Lebih Bermaslaha Wallahu Alimun Hakim Sedangkan Allah Maha Mengetahui Dan Maha Bijaksana Ya Allah Maha Mengetahui Bahwa Suatu hukum Itu berlaku Sampai Zaman Ini Dan Untuk Zaman Selanjutnya Berlaku Hukum Yang 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 Lain Intinya Kita Yakin Bahwa Allah Maha Mengetahui Dan Allah Maha Bijaksana Ini Secara Akal Secara Akal Peraturan Kita Peraturan Peraturan Suka Dirubah Rubah Atau Tidak Suka Dirubah Rubah Kenapa Boleh Bilih Masalah Berbeda Beda Misalnya Kita Bikin Sekolahan Dulu Bebas Orang 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 Sekolah Boleh Pakai Sundal Boleh Pakai Sepatu Boleh Hikir Lihat Macam Macam Kita Lihat Wah Masalah Dirubah Jadi Bikin Peraturan Lain Wajib Pakai Apa Sepatu Misalnya Seperti Itu Logis Saja Terjadi Seperti Itu Ya Karena Boleh Jadi Satu Hukum Lebih Bermasalah Daripada Hukum Yang Lain Di Satu Keadaan Atau Di Waktu Yang Lain Sedangkan Ilmu Allah Ini Luas Sempurna Dan Tidak Dibatasi Dengan Waktu Ya Karena Itu Adanya Nasakh Tidak Menunjukkan Mohon maaf Misalnya Allah Itu Bodoh Ada Sifat Kepodohan Tidak Ada Bukan Berarti Nasakh Itu Berarti Allah Baru Tahu Bahwa Ternyata Hukum Lain Lebih Bermasalah Untuk Apa Amba Amba Tidak Tetapi Dalam Ilmunya Yang Azali Ilmunya Yang Telah Lama Allah Sudah Menetapkan Segala Sesuatu Termasuk Hukum Hukum Tertentu Itu Berlaku Untuk Zaman Tertentu Dan Hukum Yang Lain Berlaku Untuk Zaman Selanjutnya Amba Hukum Syara'an Adapun Adanya Atau Terjadinya Nasakh Secara Sesara'an Secara Syariat Lil'adillah Karena Adanya Dalil Dalil Membuktikan Bahwa Nasakh Itu Ada Dalam Al-Quran Contohnya Rasulah Al-Baqarah 106 Allah Sendiri Mengatakan Manansakh Min Ayatin Au Nunsihah Na'di Bikhairin Minha Au Mithliha Ya Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Manansakh Tidak Ada Satu Hukum Atau Tidak Ada Ayat Yang Kami Hapus Au Nunsihah Ya Atau Kami Hilangkan Dari Ingatan Ya Na'di Bikhairin Minha Au Mithliha Kecuali Pasti Kami Ganti Dengan Apa Yang Lebih Baik Dari Itu Atau Mithliha Sebanding Dengannya Di Disini Disebutkan Bahwa Allah Memang Ya Menasakh Apa Hayat Dalam Ayat Ini Allah Mengabarkan Bahwa Allah Menasakh Menghapus Hayat Ya Dari Lain Misalnya Surat Al-Anfal Surat Al-Anfal Ayat Berapa 66 Ya Dilihat Dari Surat 65 Ya 65 Sampai Ayat Berapa 66 Ini Ayat Tentang Peperangan Allah Berfirman Ya Ayu Al-Nabi Harridil Muminin Ala Al-Qital Inyakum Minkum Isruna Sabiruna Yagribu Mi'atain Wa Iyakum Minkum Mi'atuy Yagribu Alfa Minan Dulu Itu Dalam Perang Satu Muslim Harus Kuat Menghadapi Sepuluh Orang Kafir Ya Dahulu Awal-awal Peperangan Ya Aturannya Dari Allah Satu Muslim Harus Kuat Melawan Berapa Sepuluh Orang Kafir Ya Jadi Kalau Perbandingan Jumlah Tentara Antara Muslim Dengan Berapa Dengan Apa Kafir Jumlah Perbandingannya Masih Satu Banding Sepuluh Ya Satu Banding Sepuluh Ya Itu Muslim Gak Boleh Gak Boleh Bubar Dari Peperangan Aturan Dulu Satu Orang Muslim Harus Kuat Menghadapi Berapa Sepuluh Orang Kafir Misalnya Muslimnya Ada Seratus Kafir Ada Berapa Seribu Udah Gimanapun Harus Terus Berperang Gak Boleh Bukar Ya Kan Besar-besar Ada Atta Wally Yaw Mazza Istari Musab Al Mubiqad Yata Rasul Tindarilah Apa Petunjuh Dosa Yang Membinasakan Lari Dari Medan Perang Kalau musuhnya Banyak Gimana Nah Ini Yang Danya Yang Dulu Kalau Perbandingannya Satu Banding Sepuluh Gak Boleh Harus Dihadapi Kita Menghadapi Sekuluh Orang Kafir Sekarang Satu Wajah Murug Murug Itu Buat Ya Kemudian Apa Hukum Itu Di Nasr Hukum Itu Apa Di Di Peringan Peringan Ayat 66 Allah Mengatakan Sekarang 100 orang-orang Yang Sabar Maka Mengalahkan Berapa 200 Kalau Tadinya Satu Banding Sepuluh Sekarang Di Peringan Satu Banding Berapa Dua Jadi Di Peringan Satu Banding Dua Jadi Satu Muslim Harus Kuat Melawan Berapa Dua Jadi Selama Perbandingan Antara Muslim Dengan Kafir Itu Masih Satu Banding Dua Maka Tidak Boleh Misalnya Muslim 500 Kafir Berapa 1000 Ya kan Muslim 500 Kafir 1000 Nah Boleh Nah Ini Dinasahkan Dari Berapa Tadi 10 Menjadi Berapa Dua Ya Kemudian Ayat lain Surah Al-Baqarah Fal'ana Bashiruhunna Wabtahu Maka Taba Allah Ini Surah Al-Baqarah Berapa Seratus Delapan Berapa Tujuh Ini Tadi Kita katakan Dulu Kuasa itu Kalau malam Sudah tidur Kemudian Bangun lagi Tidak Boleh Makan Dan tidak Boleh Hubungan Suami Istri Nah Hukum itu Dihapus Dengan Ayat ini Al-Baqarah Ayat 187 Setelah Turun Ayat itu Selama Belum Datangnya Waktu Fajar Ya Waktu Fajar Boleh Kau Muslimin Makan Dan Minum Boleh Juga Berhubungan Suami Istri Barang Yang Sudah Menikah Tentu Yang Menikah Ya Ikit Diari Sampai Subuh Baik Ini Adhan Ya Allah Cepat sekali Terasih Kita Teruskan Habis Suat Isya Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Ya Baik Kita lanjutkan Kita Lanjutkan Masuk Masuk Baik Ketika Kita Membahas Tentang Definisi Nasakh Terus Kita Membahas Juga Apa saja Yang Tidak Termasuk Nasakh Tadi Kita Katakan Takhaluf Kembali Ke Definisi Sebentar Tadi Saya Terimakan Ketiadaan Mungkin Yang Tepat Tertunda Tertundanya Hukum Tidak Termasuk Nasakh Tertundanya Hukum Karena Tidak Terpenuhnya Syarat Atau Adanya Apa Penghalang Misalnya Tertundanya Hukum Misalnya Sakat Itu Hukumnya Apa Sebenarnya Wajib Wajib Bagi Siapa Bagi Yang Memiliki Harta Yang Sudah Mencapai Nisop Tapi Yang Harta Mencapai Nisop Bagaimana Wajib Atau Tidak Tidak Tertundanya Hukum Disebabkan Tidak Terpenuhi Syarat Atau Terdapat Penghalang Terdapat Penghalang Solat Itu Hukumnya Apa Solat Wajib Tapi Bagaimana Tidak Halam Tidak Boleh Itu Nasakh Bukan Karena Itu Bukan Diangkat Hukum Tetapi Tertundanya Hukum Karena Tidak Terpenuhinya Syarat Atau Adanya Apa Penghalang Baik Kita lanjutkan Nasakh Itu Ada Secara Syarikat Terjadi Ya Tadi Di Al-Quran Disebutkan Kemudian Juga Di Hadis Disebutkan Koin Ketiga Sabda Rasul Sallallahu Sallallahu Assalam Kuntuna Haytukum An Ziarat Al-Kuburi Fazul Ruhan Kata Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Dahulu Aku Melarang Kalian Untuk Berziarah Kubur Dahulu Aku Larang Larang Berarti Hukum Ya Haram Fazul Ruhan Sekarang Ziarah Jadi Dari Haram Berubah Menjadi Apa Boleh Atau Mustahab Berubah Berubah Menjadi Mustahab Mustahab Berarti Sunnah Fahadha Nasfu Annahi Fahadha Nasun Fi Nasqu Nahi An Ziarat Al-Kubur Ini Adalah Nas Ya Teks Atau Dalil Jelas Yang Berisi Apa Terhapus Nyalarangan Untuk Berziarah Apa Kubur Jadi Nasah Itu Ada Terjadi Dalam Syariah Akal Itu Kita Meyakini Bahwa Dalam Quran Atau Hadis Itu Ada Nasah Baik Selanjutnya Mayam Mayam Tanihun Nasqu Apa Saja Yang Tidak Mungkin Di Nasah Ini Ada yang Boleh Pakai Kelas Mayam Tanihun Nasqu Apa Yang Tidak 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 Terhapus Dalam Quran Dan Sunnah Itu Apa Saja Tadi kan Yang di Nasah Apa Dua Bisa Apa Yang pertama Yang di Nasah Itu Bisa Apa Hukum Atau Yang kedua Apa Lafaz Ya Bisa Hukum Bisa Lafaz Lafaz Apakah Semua Lafaz Tidak Ya Ada Dalil-dalil Berupa Ayat-ayat Atau Hadis-hadis Tidak Mungkin Di Nasah Tidak Akan Di Nasah Apa Saja Satu Al-Akhbar Dalil-dalil Ayat-ayat Atau Hadis-hadis Yang Berupa Akhbar Akhbar Itu Apa Berita-berita Tidak Mungkin Direkisi Tidak Mungkin Ya Dirubah Tidak Mungkin Karena Kalau dirubah Berarti Yang satu Salah Dustah Yang satu Benar Ya Al-Akhbar Lianna Nasah Mahalluhul Hukmu Karena Nasah Itu Hanya Terjadi Pada Masalah Hukum Nasah Itu Hanya Terjadi Pada Masalah Hukum Hukum Karena kalau ada nasah dalam pembahasan berita atau misalnya cerita ya, atau kisah Konsekuensinya adalah salah satu di antara berita itu adalah berita yang apa, dusta atau salah Dan itu tidak mungkin terjadi dalam wahyu Tidak mungkin misalnya kisah Fir'aun diralat dalam Quran, tidak mungkin kan Misalnya di Quran disebutkan Fir'aun apa, kafir misalnya Terus diralat, eh tidak di, Fir'aun ternyata tidak kafir, dia apa, muslim, pas meninggal, besar ada Tidak ada seperti itu Kalau manusia mungkin atau tidak ucapan kita, mungkin kita alat Mungkin kalau manusia, karena manusia itu apa Satu lalai, dua pelupa, tiga bendusta Dan sifat-sifat lain, bener gak? Misalnya ada berita, saya dipukuli, viral Saya apa? Dipukuli, eh ternyata dinaseh Enggak, saya gak dipukuli Nah itu kan, itu nasah Itu kan berita Kalau di Quran gak mungkin berita itu dinaseh Kenapa? Kenapa? Karena berita itu, berita khobar Ada yang banyak dari imalat, bersama ya Saya belajar balagok Balagok ya Ada khobar dan ada apa? Insya Insya Apa, apa Apa definisi khobar? Apa yang ada khobar? Dalam balagok? Bismillahirrahmanirrahim Yuh Allah Makanya antum banyak menasak Antum banyak lupanya Ya Khobar dalam balagok Mayatamilus syidqa awil Kadib Ya kan? Khobar Mayatamilus syidqa awil kadib Berita itu adalah Yang mungkin benar Mungkin apa? Yang mungkin benar Mungkin juga apa? Dusta Dusta Kalau berita Quran Benar atau Dusta? Benar Karena itu Mungkin diralat Diralat itu Bahasa Qurannya Dinasak Gak mungkin Dinasak Ya Tidak mungkin Dinasak Kalau kadangan manusia Mungkin Karena terbatasnya informasi Tapi yang Quran itu Ilmunya siapa? Ilmunya Allah Ilmunya tidak terbatas Informasinya tidak terbatas Karena itu tidak mungkin Ada nasak Dalam Berita-berita Dalam Quran Berita itu Maksudnya berita Dalam Quran Apa yang bukan Perintah Dan bukan Larangan Bukan perintah Dan bukan Apa? Larangan Karena lawan dari khobar itu Apa? Insya Insya itu Mada ya tamiru Asyidqa awil kadib Seperti apa? Amar wal nahi Wattamani Dan lain sebagainya Jadi yang ada nasak itu Dalam hal apa? Dalam hal perintah Dalam hal larangan Dalam hal hukum Karena perintah larangan itu Mengandung Hukum Tapi berita Tidak mungkin Diralat Di nasak Dalam Quran Karena ilmu Allah itu Tak terbarukan Tak terbarukan Kalau ilmu manusia Mungkin terbarukan Karena mendapatkan Informasi baru Orang leluhnya bilang Bumi ini guna Ya Selanjutnya Ah enggak Lonjong Ah enggak Kayaknya datang Ya kan Kalau manusia mungkin Berubah-ubah Berita yang dia Sampaikan Tapi Allah Mungkin enggak Seperti itu Tidak Mungkin dia berharapkan Jadi tidak ada Nasak Dalam apa Al-Akbar Berita Ya Asyidqa awil semua Berpanjang Yang kedua Al-Ahkam Allati Takunu Maslahatan Fi kulli zaman Wa makan Hukum-hukum Ya Yang Allati Takunu Maslahat Hukum-hukum Yang Apa namanya Menjadi maslahat Di setiap zaman Dan di setiap Apa Tempat Tentunya Tauhid Tentang Tauhid Tidak mungkin Di nasak Karena itu Semua agama Para Nabi Sama atau beda Sama dalam Maslah Tauhid Wa usulul iman Prinsip-prinsip iman Misalnya Rukun iman Enggak mungkin Di nasak Enggak mungkin Di ralat Di hapus Misalnya Iman kepada Allah Rukun iman ada berapa Ada enam Iman kepada Allah Iman kepada kita Suci Iman kepada Malaika Enggak mungkin Di suatu zaman Di zaman selanjutnya Iman kepada Malaikat Di hapus saja Kalian tidak butuh Iman kepada Malaikat Enggak Ya karena Iman kepada Malaikat Masalahnya Terus Dirasakan Di setiap waktu Di setiap zaman Dengan iman kepada Malaikat Orang merasa Apa Diawasi Ya atau tidak Merasa diawasi Merasa Ditolong Wa usulul ibadat Prinsip-prinsip ibadat Wa makarimil akhlak Ya dan akhlak-akhlak Yang terpuji Contohnya Apa Sidak Apa sidak As-sidku Apa Kejujuran Ya kebenaran Enggak mungkin Kalian hari ini Harus jujur Besok juga Walafah Apa Menjaga kehormatan Walkarom Kedermawanan Wasyajah Apa namanya Sajah Keberanian Wanahbi dhalik Dan semacam itu Fala yumkino Naskul amri bila Tidak mungkin Itu dinasak Tidak mungkin Itu apa Dinasak Akhlak 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 beda dengan Adab Akhlak beda dengan Apa Adab Karena Adab Ya Adab 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 Makan Dan tidak Pula Mungkin Dinasak Diralat Atau Direvisi Larangan Dari Sesuatu Yang Buruk Di setiap Zaman Dan Di setiap Apa Waktu Kasirki Seperti apa Kesirikan Selamanya dilarang Wal Kufri Dan apa Kekufuran Wa masawi Al-akhlaq Dan akhlak-akhlaq Yang buruk Minal Kazib Berupat Ustaz Wal Fujur Ya Kefajilan Wal Bukhal Kebahilan Wal Juban Apa Juban Kepengecutan Wanahbi Dhalik Ya Dan semacamnya Karena syariat-syariat ini Semuanya Dalam rangka Merealisasikan Kemaslahatan Untuk Hamba Dan Menjauhkan Atau Menolak Kerusakan-kerusakan Dari mereka Maksudnya Apa Apa yang disebutkan ini Berupa masalahat Dan masadat Masalahat misalnya Akhlak-akhlak Yang baik Masadat seperti Akhlak-akhlak Yang apa Buruk Akhlak yang baik Yang selamanya Selalu diperintahkan Sepanjang zaman Dan tempat Sepanjang zaman Dan di seluruh tempat Akhlak-akhlak Yang buruk Juga Dan Perbuatan-perbuatan Buruk yang dilarang Di setiap Waktu dan tempat Itu tidak mungkin Dinaseh Kenapa Karena dia selalu Mendatangkan Masalahat untuk Apa Hambah Dan menolak Maksadat dari Dari para hambah-hambah Daripada manusia-manusia Jadi Nasah itu Berlaku dalam Hukum dan lafad Hukum dan apa Lafad Lafad misalnya ayat Ayat ada yang dihapus Jadi udah Dibaca lagi di Quran Ada Ada Siapa yang berhak Menghapusnya Ini bukan orang Tapi siapa Allah Kita tahu dari siapa ya Tahu dari penjelasan Sahabat Misalnya Dulu ada ayat ini Sekarang tidak ada Misalnya Sahabat mengatakan seperti Ya Itu ayat Ada juga hukum Dilubah Tapi yang tidak mungkin Dilubah apa Tadi satu Berita-berita dalam Quran Kedua adalah Hukum-hukum Yang masalahnya Berlaku di setiap tempat Dan di setiap Waktu Itu tidak mungkin Dinaseh Nasah itu Dihapus Direzisi Di lalat Ya Baik Surutun Naskhi Ya Surutun Naskhi Sarat-sarat Nasah Sarat-sarat Nasah ini Maksudnya Bagi seorang Mustahid Bagi seorang Mustahid Kapan misalnya Bisa mengatakan Ayat ini Dihapus oleh Ayat ini Atau dalil ini Dihapus oleh Apa Dalil ini Bukan berarti Surutun Naskhi Ini Sarat-sarat Nasah Yang harus Terpenuhi Bagi siapa saja Yang mau melakukan Nasah Bukan itu Yang melakukan Nasah kan siapa Allah Allah Perbuatannya Terserah Allah Maksudnya Mengaplikasikan Nasah Dalam Kasus-kasus Fikih Misalnya Ya Misalnya kan Banyak tuh Hukum-hukum Yang Dalil-dalilnya Seolah-olah Bertentangan Dalil-dalilnya Seolah-olah Apa Bertentangan Contohnya Apa Aftarul hajin Wal mahjum Dengan Apa Ihtajamah Rasulullah Wahu wa sa'im Ya Kata Rasul Dalam suhadis Orang yang Berbekam Itu Ya Dan yang Dibekam Itu Batal Kata Rasul Itu satu Dalil Dalil lain Mengatakan Atau disebutkan Di dalamnya Rasulullah S.A.W Puasa Sedangkan Dia Apa Berbekam Berarti Rasul Puasanya gimana Gimana Mungkin Enggak Buat Rasul Membatalkan Puasa Puasa Wajibnya Mungkin Enggak Enggak Mungkin Rasul S.A.W Kan Soalnya Bertentangan Soalnya Satu Dalil Mengatakan Berbekam Itu Batal Tapi Dalil lain Soalnya Bebekam Itu Tidak Membatalkan Rasul Bertentangan Enggak Bertentangan Boleh Enggak Kita Sebagai Seorang Mustahir Ya Kalau Haktum Nanti Jadi Mustahir Mudah-mudahan Jadi Mustahir Semua Tiantum Di MUI MUI Garut Pusat Ya Mudah-mudahan Ya Boleh Enggak Kita langsung Mengatakan Melihat Dalil Yang Bertentangan Itu Langsung Kita Katakan Oh Ini Naksak Sama Dalil Ini Yang Ini Yang Mengatakan Apa Berbekam Itu Batal Itu Dinasak Dihapus Hukumnya Dengan Dalil Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Apa Berbekam Bisa Enggak Langsung Boleh Enggak Langsung Langsung Pakai Pakai Itu Pakai Konsep Nasak Dalam Menentukan Hukum Boleh Enggak Enggak Boleh Harus Ada Langkah-langkah Yang Contoh Lain Bismillah Bismillah Memegang Kemaluan Matalkan Wudhu Atau Enggak Dalam Wadid Disebutkan Barang Siapa Memegang Kemaluannya Maka Hendaknya Dia Wudhu Hendaknya Dia Wudhu Berarti Seolah-olah Memegang Kemaluan Itu Batal Membatalkan Wudhu Atau Tidak Membatalkan Ya Hadis Lain Rasul Tanya Rasul Allah Aku Memegang Kemaluanku Ya Batal Wudhu Kata Rasul Allah Kemaluan Itu Seperti Anggota Tubuh Bukanya Kayak Pegang Tangan Pegang Tangan Batal Garuk-garuk Di Tangan Ini Pegang Tangan Batal Ya Kenapa Pegang Itu Juga Batal Soal Bertentangan Boleh Langsung Kita Katakan Itu Dalil Itu Dinasak Dengan Dalil Ini Dihapus Boleh Tidak Langsung Wah Boleh Bahaya Bahaya Kenapa Itu Dalil Bukan Ini Dalil Bukan Kalau Kita Bilang Nasak Artinya Meng Meng Offkan Menon Aktifkan Deli Ya Menon Aktifkan Apa Deli Deli Wahyu Kan Oh Hantu Menon Aktifkan Wahyu Baik Ya Tentu Ada Rasul Mengatakan Wah Nih Ketika Sholat 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 Kenapa Bacaanku Ini Ditandingi Oleh Bacaan Kalian Ada Makmum Yang Ikutan Baca Ya Apakah Kalian Itu Membaca Membaca Bacaan Di belakang Imam Kalian Membaca Kalian Baca Iya Wa Rasulullah Wa Rasulullah La Tafan Jangan Kau Lakukan Itu Ya Bagaimana Menggabungkan Hadis ini Dengan Hadis lain Hadis lain Apa La Sholata Liman Lam Yak Tafan Bifatihah Bifatihah Mendengarkan Mendengarkan Karena Telah Dinasih Kewajiban Itu Telah Dinasih Yang Beliau Seperti Syafi'i Dan Sebagainya Tidak Ya itu Contoh Misalnya Ya banyak Yang Yang Seolah-olah Bertentangan Boleh Enggak Seorang Mustahid Itu Langsung Belum Apa-apa Bumulitik Ringkas Aja Ini Yang Instant Aja Udah Yang Gampang Aja Langsung Kita Pakai Metode Naseh Langsung Aja Yang Ini Dihapus Hukumnya Yang Ini Yang Berlaku Boleh Ata Tidak Tidak Boleh Makanya Harus Ada Sarat Ini Maksud Surut Neski Kapan Soorang Mustahid Itu Menggunakan Naseh Dalam Melakukan Pentarjihan Hukum Pentarjihan Hukum Itu Apa Penguatan Apa Hukum Ya Penguatan Hukum Misalnya Tadi Ada yang Seolah-olah Haram Ada yang Seolah-olah Halal Yang Seolah-olah Haram Misalnya Tadi Apa Seolah-olah Berbekang Ketika Puasa Itu Haram Karena Batal Puasanya Tapi Seolah-olah Membolehkan Berbekang Ketika Puasa Ada Seolah-olah Haram Seolah-olah Apakah Boleh Langsung Yang Haram Dihapus Dengan Yang Halal Boleh Seolah-olah Seperti itu Tidak Tidak Boleh Tergesa-gesa Seperti itu Nasakh Itu Terakhir Kalau Udah Bisa Lakukan Apa-apa Lagi Baru Kita Coba Dengan Nasakh Yang Yang pertama Yang pertama Tidak dapatnya Tidak dapat Atau Tidak Mungkin Ketidakmungkinan Mengkompromikan Mengkompromikan Antara Dua Dalil Yang Seolah-olah Saling Bertentangan Kalau Mungkin Bisa Digabungkan Dikompromikan Mungkin Metode Yang tepat Dalam Isiat Kita Mengatakan Ayat ini Dinasih Dengan Ayat ini Atau Hukum ini Dinasih Dengan Hukum ini Tapi Selama Masih bisa Dikompromikan Dikompromikan Misalnya Tadi Bekam Bekam Ya Kita Bisa Mengatakan Bekam itu Ketika Puasa Boleh atau Tidak Jawabannya Boleh Kenapa Rasulullah S.A.W Beliau Berbekam Ya Di saat Beliau Apa Puasa Terus Hadis Rasulullah Bagaimana Yang lain Bahwa Orang Berpuada Orang Berbekam Itu Apa Dan Yang Yang Dibekam Dan Yang Membekam Itu Apa Batal Itu Gimana Itu Jawabannya Misalnya Itu Kalau Kondisi Fisik Yang Dibekam Itu Lemah Jadi Diambil Darahnya Kemudian Lemas Akhirnya Dia Batal Yang Membekam Karena Dia Nyedot Darah Dia Nelan Darah Ya Itu Di antara Cara Mengkompromikan Misalnya Tadi Menyentuh Mohon maaf Kemaluan Seolah Membatalkan Hadis Dia Mengatakan Menyentuh Kemaluan Seolah Tidak Mengapa Bagaimana Memkompromikannya Maka Kita Katakan Misalnya Tidak Membatalkan Kecuali Menyentuhnya Ada yang Mengatakan Langsung Tanpa Membatas Kalau Pakai Pembatas Ya Misalnya Dari atas Kain Itu Tak Membatalkan Tapi Kalau Tanpa Pembatas Ya Tanpa Pembatas Itu Membatalkan Atau Misalnya Kalau Pakai Syahwat Membatalkan Tidak Bersyahwat Tidak Membatalkan Jadi Semua Dari Dipakai Iya Atau Tidak Iya Semua Dari Diaktifkan Masalah Tadi Apa Membaca Di belakang Imam Pada Sholat Jahri Bisa Kita Gabungkan Tidak Boleh Membaca Apapun Di belakang Apa Imam Kecuali Al-Fatiha Kecuali Apa Al-Fatiha Jadi Kalau Imam Tadi Baca Galla Inna Kitab Al-Apor Rila Fi Illin Gitu Ya Maka Gak boleh Belakang Galla Gak Gak Foksong Misalnya Seperti Itu Atau Mengganggu Imam Terus Al-Fatiha Boleh Al-Fatiha Boleh Makhmum Baca Di belakang Imam Bacalah Dalam Hatimu Ya Tapi Ulama-ulama lain Mengatakan Jadi Selah-selah Bacaan Imam Ya Karena Baca itu Harus Dengan Gerakan Bipir Shafi Masa Shafi Mewajibkan Itu Cara Mengkompromikan Untuk Masalah Fikihnya Itu Belum Tentu Itu Yang Puhat Tapi Itu Cara Mengkompromikan Antara Dalil Yang Saling Apa Itu Contoh Bagaimana Cara Mengkompromikan Antara Dalil Yang Saling Bertentangan Jadi Jangan Belum Apa-apa Sudah Kita Langsung Mengatakan Ini Dalil Dinas Jangan Langsung Seperti Itu Karena Konsekuensinya Kita Menonaktifkan Apa Dalil Dimana Dalil itu Wahyu Wahyu Bahaya Yang Kedua Adilmu Bita'akhuri Nasik Mengetahui Terakhirnya Apa Atau Apa Terakhirnya Ya Terakhirnya Terakhirnya Terlambatnya Atau Apa Nasik Nasik Itu Dalil Yang Menghapus Dalil Yang Menghapus Lebih Terakhir Turun Daripada Dalil Yang Apa Dihapus Ya Ya Gak Mungkin Meralat Sesuatu Itu Gak Mungkin Yang Lebih Dulu Meralat Yang Akan Datang Ya Kan Tapi Yang Belakangan Itu Yang Akan Datang Yang Belakangan Itu Ya Biasanya Meralat Yang Apa Telah Ya Mengetahui Bahwa Dalil Yang Menghapus Itu Lebih Belakang Lebih Datang Belakangan Daripada Dalil Yang Apa Terhapus Ya Karena Itu Harus Tahu Tarif Harus Tahu Apa Tarif Maksudnya Tarif Ya Tahu Tahu Kapan Turunnya Ayat Ini Misalnya Ini Ayat Madaniyah Ini Ayat Makiyah Mungkin Atau Tidak Makiyah Menasak Madaniyah Mungkin Karena Yang Terakhir Mana Makiyah Atau Madaniyah Madaniyah Itu Di antaranya Kenapa Kita Perlu Misalnya Memahmi Makiah Madaniyah Itu kita Perlukan Ketika kita Bahas Tentang Naseh Kan Madaniyah Lebih Terakhir Turun Daripada Makiyah Misalnya Ayat ini Turun Di Perang Ini Misalnya Ukut Dengan Badar Perang Badar Lebih Dulu Mana Ukut Dengan Badar Misalnya Seperti Misalnya Ada Ayat Turun Di Misalnya Terkandung Hukum Mengandung Hukum Turun Di Sembilan Hijriah Yang lain Di lima Hijriah Misalnya Seperti Itu Ya Yang Sembilan Hijriah Dapat Menghapus Yang Lima Hijriah Gak Mungkin Terbalik Makanya Ini Susah Bagi Seorang Mustahin Susah Dia harus Tahu Sejarah Kan Susah Nasah Itu Harus Tahu Mana Ayat Yang Lebih Belakangan Turun Bagaimana Cara Mengetahuinya Ima Bin Nasih Entah Dengan Nas Seperti Tadi Kuntuna Haytukum An Ziarat Al-Kubur Kemudian Apa Fasuruhan Dulu Aku Larang Kalian Ziarat Kubur Tapi Sekarang Ziarat Itu Dengan Nas Aub Aub Dengan Berita Dari Sahabi Aub Tarif Dan Dengan Tarif Sejarah Atau Penanggalan Contoh Dalil Yang Diketahui Keterbelakangannya Turun Dengan Nas Qawluhu Sallallahu Aleyhi Wasallam Sabda Rasul Sallallahu Wasallam Kuntu Azintu Lakum Fil Istimta Binan Nisa Dahulu Aku Bolehkan Kalian Ya Menikmati Walidah Maksudnya Mut'ah Dahulu Mut'ah Dibolehkan Ya Ini Dahulu Kuntuh Kuntuh Dahulu Ini Nas Yang Menghapus Dan Allah Telah Mengharamkannya Sama Hari Kiyamah Ya Dari Nas Ini Kita Tahu Bahwa Hukum Apa Hukum Kawin Mut'ah Itu Dihapus Dengan Dari Ini Yang Lebih Terakhir Kemudian Contoh Ya Yang Diketahui Keterbelakangan Turunnya Dengan Berita Dari Sahabat Pernyataan Aisyah 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 Kata Aisyah Ashrur Doa'atin Ma'lumatin Yuharrimna Thumma Nusikhna Bikhamsi Bikhamsi Bikhamsin Ma'lumat Ya Apa Kata-kata Aisyah 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 Dahulu Di antara Ayat Yang Diterunkan Dalam Al-Quran Adalah Di antara Ayat Punya Ayatnya Seperti Ini Anda Dapatkan Nggak Ashrur Doa'atin Sepuluh Penyusuan Ma'lumatin Yang Diketahui Yuharrimna Mengharamkan Maksudnya Maksudnya Menimbulkan Kemahraman Dulu Sepuluh Penyusuan Sepuluh Penyusuan Itu juga Penafsirannya Beda-beda Sepuluh Penyusuan Itu apa Ya Sepuluh Paket Atau Sepuluh Apa Maksudnya Sepuluh Jedang Minum Sampai Kenyang Berhenti Itu satu Minum Sampai Kenyang Berhenti Dua Minum Sampai Kenyang Berhenti Tiga Atau Dihitung Isapan Tapi InsyaAllah Yang kuat adalah Minum Berhenti Minum Berhenti Minum Melepas Satu Minum lagi Terus Dia lepas Dua Dahulu Yang menyebabkan Adanya Hubungan Kemah Roman Itu adalah Berapa Penyusuan Sepuluh Kemudian Yang sepuluh Itu apa Dihabus Dengan Berapa Dengan Berapa Lima Penyusuan Jadi Kalau Baik Disusui Sampai Lima Kali Lima Kali Jedang Disusui Kemudian Berhenti Disusui Lagi Berhenti Lagi Disusui Lagi Berhenti Lagi Lima Kali Ya Gak Mesti Dalam Satu Majlis Besok Bisa Ya Itu yang Menyusui Jadi Mahrum Jadi Ibu Susu Ibu Susu Suaminya Jadi Bapak Susu Ya Bagi Suami Ibu Itu Jadi Bagi Si Bayi Itu Mahrum Kalau Banyak Perempuan Berarti Bapak Mahrum Kalau Bayi Laki Laki Berarti Yang Menyusuinya Nanti Mahrum Dan Siapa Saja Yang Disusui Oleh Ibu Itu Menjadi Saudara Saudara Atau Saudainya Ya Makanya Masalah Penyusuan Jangan Diremehkan Kalau Di Barat Ada Bang Susu Ya Bang Susu Gimana Bang Susu Boleh Atau Tidak Eh Ulam Ngatakan Gak Boleh Bang Susu Gimana Nanti Menyebabkan Tercampurnya Kemahruman Ya Atau Tidak Tau Bang Susu Asi Diperjual Belikan Disimpan Yang Membutuhkan Dikasi Tapi Kan Harus Ada Pendataan Ini Asim Siapa Supaya Nanti Ditentukan Kemahlamannya Dan Contoh Ya Apa Nama Keterbelakangan Turunnya Dalil Dengan Tarikh Dengan Sejarah Atau Dengan Penanggalan Firman Allah Al An Khaffa Allahu Ankum Wa Alima Anna Fikum Doha Al Al Apa Adalah Sekarang Berarti Yang Sebelumnya Bukan Sekarang Sekarang Berarti Yang Sekarang Lebih Terakhir Daripada Yang Bukan Sekarang Sebelumnya Ayat 65 Sekarang Ayat 66 Sekarang Sekarang Lebih Terakhir Fakawlu Al An Yadullu Al Ta'akhuri Hatha Hukum Ya Perkataan An An Menunjukkan Keterlambatan Hukum Yang Dikandung Dalam Ayat Ini Ya Karena Itu Apa Tadi Ya Tentara Muslim Ya Pertama Tadi Kalau Ayat 65 Wajib Menghadapi Berapa 10 Orang Kafir Kata Al An Sekarang Diringankan Satu Melawan Berapa Dua Jadi Kalau Perbandingannya Masih Setengah Ya Perbedaannya Setengah Boleh Bubar Dari Apa Perangan Ya Kalau dulu Perbandingannya Satu Banding Berapa 10 Dari Dari Kata Alaan Diketahui Bahwa Itulah Hukum Yang Lebih Terakhir Ya Demikian Pula Ya Jika Seadanya Nabi Ya Menyebutkan Hukum Tentang Sesuatu Sebelum Apa Hijrah Kemudian Memutuskan Setelahnya Dengan Hukum Yang Menyelisih Fathari Nasef Maka Hukum Yang Kedua Itu Menghapus Yang Menjadi Perubah Misalnya Apa Tentunya Apa Tentunya Puasa Muharram Puasa Muharram Dulu Wajib Ya Kemudian Nasef Yang Jadi Wajib Puasa Apa Ramadan Kemudian Yang Ketiga Subut Nasif Tetapnya Dalil Nasif Tetapnya Sohih Dalil Nasif Sohih Ya Kalau Dapat Al-Quran Pasti Sohih Tapi Kalau Sunnah Ya Harus Subut Betul-betul Tetap Betul-betul Sohih Bisa Dibuktikan Sampai Kepada Siapa Rasul Sallallahu 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 Washtaratal Jumhur An yakuna Akwa Minal Mansu Jumhur Ulama Mensyaratkan Dalil Yang Menghapus Atau Yang Merefisi Nasif Itu Harus Lebih Kuat Daripada Dalil Yang Yang Dihapus Maka Menurut Jumhur Hadis Mutawatir Tidak Bisa Dihapus Dengan Hadis Apa Ahad Walau Disana Hatif Sabit Sohih Wal Arjah Ini kata Syeikh Yang Lebih Kuat Annahu La Yustaratu An yakuna Nasif Akwa Yang Lebih Kuat Adalah Hadis Dalil Yang Menghapus Tidak Disyaratkan Harus Lebih Kuat Ya Lianna Mahallan Nasfi Al Hukmu Karena Nasih Itu Hanya Terjadi Pada Masalah Hukum Wala Yushtaratu Fituh Tihit Tawatur Ya Dalam Masalah Hukum Atau Dalam Masalah Fikih Dalam Masalah Fikih Itu Kan Dari Tidak Mesti Harus Mutawat Mutawatir Akhirnya Tidak Mesti Mutawatir Ya Dalam Fikih Wajahkan Adalah Dhaniyah Kebenarannya Relatif Dhaniyah Ya Jadi Ini Sarat-sarat Kita Melakukan Apa Nasr Kita Soal Mustahid Ya Bukan Kita Soal Mustahid Tidak Langsung Kalau Menghadapi Masalah Dalam Fikih Yang Seolah-olah Bertentangan Tidak Langsung Dalam Ini Sudah Tak Berlaku Lagi Diganti Dengan Dalam Ini Tidak Boleh Langsung Kayak Gitu Tapi Harus Apa Tadi Memperhatikan Langkah-langkah Ini Ya Selanjutnya Selanjutnya Aksamun Naskhi Macam-macam Apa Nasr Macam-macam Nasr Itu Dilihat 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 Nasr Yang Dimansuk Yang Dihapus Terbagi Menjadi Berapa Terbagi Menjadi Tiga Satu Manusia Hukmu Wabat Yalaf Yang 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 Dalil Atau Ayat Atau Hadis Kalau Ini Ayat Tentunya Ayat Yang Hukumnya Dihapus Tapi Lafatnya Masih Apa Ada Dalam Al-Quran Dan Masih Dibaca Sebagai Al-Quran Contohnya Tadi Surat Al-Anfal Ayat Berapa Enam Lima Ya Surat Al-Anfal Ayat Berapa Enam Lima Ya Nah Itu Hukumnya Sudah Tidak Berlaku Karena Yang Berlaku Al-Anfal Ayat Berapa Enam Enam Ya Tapi Ayatnya Masih Dibaca Ayatnya Masih Dibaca Ini Apa Namanya Dihapusnya Dihapusnya Hukum Tapi Masih Dibacanya Apa Ayat Ya Contoh Lain Ini Contoh Lain Hukuman Bagi Pezina Surat An-Nisa Ayat 15 Ya Surat An-Nisa Ayat 15 Dan para Perempuan Apabila Mereka Telah memberikan Kesaksian Ini Hukumannya Maka Kurunglah Ya Kurunglah Di rumah Nggak boleh keluar Maka kurunglah Mereka Perempuan itu Dalam rumah Sampai Mereka Menemui Apa Ajalnya Dikurung Di rumah Maksudnya Bukan dikurung Nggak boleh Simak Ya Maksudnya Suruh di rumah Sampai Wafat Hatta Yajan Allah Lahun Nasabir Atau Sampai Allah Memberi Jalan Yang Lain Kepadanya Memberi Jalan Yang Lain Kepadanya Memberi Hukuman Yang Lain Apa Hukuman Yang Lain Pezina Dicampung Jadi Ini Hukuman Hukumnya Mas Berlaku Tidak Berlaku Sudah Karena Pezina Hukumannya Sekarang Satu Di antara Berapa Dua Kalau Belum Berdekah Dicampung Seratus Kalau Sudah Berdekah Berarti Ayat 15 Surat Anissa Ini Hukumnya Masih Berlaku Tidak Tapi Ayat Masih 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 Yang kedua Yang dihapus Lafadnya Tapi Hukumnya Masih Berlaku Di Quran Sudah Tidak Ada Dicari Dicari Kurannya Yang Sudah Ada Tapi Hukumnya Masih Berlaku Contohnya Ayat Tentang Rajam Telah Sah Dalam Sahih Bukhari Dan Muslim Dari Hadis Ibn Abbas Allah Bukhari Bahwa Umar Mengatakan Dia mengatakan Ayat Ayat Al-Rajmi Dahulu Ayat yang termasuk Diturunkan oleh Allah Di dalam Al-Quran Adalah Ayat Tentang Apa? Rajam Dulu Kami baca Di Quran Dan Kami fahami dan kami hafal Rasulullah menerapkan hukuman rakyat dan kami pun seterahnya menerapkan hukuman rakyat kalau sudah berlalu waktu yang lama ada orang berkata kami tidak mendapati adanya hukuman rajam dalam kitab suci sehingga mereka menjadi sesat karena meninggalkan kewajiban yang diterunkan oleh Allah sesungguhnya hukuman rajam itu dalam kitab suci Allah bahwa hakkun benar-benar benar-benar ada bagi orang yang apa kalau dia sudah muhsan muhsan itu dalam bahasa Qur'an artinya salah satu dan tiga muhsan satu sudah menikah dua artinya menjaga kehormatan yang ketiga artinya berdeka iza ahsan ahsan menikah iza ahsan kalau sudah menikah baik itu laki-laki dan apa perempuan dan terdapatnya bukti rupa empat orang saksi awkanal hablu atau adanya apa kehamilan awil liatiraf atau adanya apa pengakuan adanya pengakuan ya ini nasah lafad lafadnya dihapus tapi hukumnya masih apa berlaku yang ketiga langsung yang dihapus hukumnya dan juga dihapus pula apa lafadnya seperti ayat tentang apa penyusuan sebanyak berapa 10 penyusuan sudah dihapus karena yang berlaku berapa penyusuan 5 ya bukan berlaku maksudnya minimal dulu minimalnya 10 kemudian sekarang minimalnya berapa 5 itu ayatnya yang 10 sudah tidak ada yang 5 tidak ada tapi hukumnya tetap berlaku ini pembagian nasah dilihat dari apa mensuhnya ya jadi ada yang apa ada yang hukumnya dihapus tapi ayatnya masih apa dibaca ada ada yang apa ada hukumnya dihapus ayatnya dibaca terus ada yang apa lagi ada ayatnya dihapus hukumnya masih apa berlaku ada yang ayat dan hukumnya sama-sama apa dihapus contohnya ayat apa tadi ayat tentang 10 apa penyusuan sekarang macam-macam nasah dilihat dari dalil yang menasih dalil yang menghapus satu naskul quran bil quran ya quran ayat quran menghapus ayat apa quran misaluhu ayat al-musabarah contohnya ayat tentang wajibnya sabar dalam peperangan tadi surat al-anfal ayat berapa ayat 65 dihapus dengan al-anfal ayat berapa 6 naskul quran misunnah dihapusnya quran dengan dalil apa sunnah apa kata syih lam ajid lahu misalan saliman ya aku tak mendapatkan contoh yang selamat dari apa kritikan itu kata syih salim selamat ini untuk yang kedua ini saya gak dapat contoh jujur kali ya orang menulis buku selamat mana dia menulis ikin tapi seperti ada ulamah mencontohkan dengan ini surat al-baqarah ayat 180 surat al-baqarah ayat berapa 180 kutiba alaikum diwajibkan atas kalian idha hadara hadakumul maut jika kematian sudah mendekati intalka khairan jika meninggalkan khairan apa khairan disini harta harta itu khair baik manusia yang gak baiknya ya manusia yang gak baik memanfaatkannya intalka khairan jika dia meninggalkan apa harta al-wasiyatu wajib dia berwasian ya jadi ini wajib orang kalau udah meninggal wajib berwasian wasian untuk siapa lilwalidain apa walidain kedua orang tua wal-akrabi'in dan para kerabat bil ma'ruf dengan cara yang ma'ruf hakkan naran muttaki kewajiban bagi orang-orang yang apa bertakwa berarti ini lihat wajib atau tidak berwasian memberi wasian berupa harta kepada kedua orang tua lihat dari ayat ini wajib atau tidak wajib pertanyaannya sekarang orang tua dapat waris gak orang tua dapat waris gak kok itu gantung nah buat orang tua orang tua yang termahjuk dalam waris orang tua mungkin gak termahjuk terhalang orang itu gak pernah terhalang ya kan dia dapat entah berapa sepertiga atau seperenam seperenam ya entah kalau gak sepertiga dia dapat berapa seperenam ya orang tua itu berarti yang meninggal siapa ini disebut orang tua berarti kalau yang meninggalnya siapa anak yang meninggal anaknya meninggal anaknya punya anak berarti bagi orang tuanya apa itu cucu kalau ada cucu orang tua dapat berapa sepertina kalau tidak ada cucu orang tua dapat berapa sepertiga sepertiga itu diantaranya boleh gak orang dapat warisan habis itu dapat wasian gak boleh gak boleh kalau dulu berarti ayat ini boleh kan setelah itu tidak boleh ada Daniel mengatakan Allah telah memberi setiap hak ya kepada pemiliknya setiap hak kepada apa pemiliknya maksudnya memberi menentukan Allah telah menentukan hak kepada setiap pemiliknya kemudian kata Rasulullah tidak ada wasiat harta untuk waris apa waris ahli waris ahli waris gak boleh ini dapat wasiat misalnya anak-anak gak boleh khususkan ya untuk anak saya yang pertama ya nanti dapat tambahan sudah dapat warisan plus tambahan apa wasiat gak boleh kenapa kecemburuan nanti orang waris saja bisa keluar bisa pecah dari-dari waris ini sudah ada waris tambahan lagi apa wasiat ya atau tidak terus wasiat untuk siapa selain ahli waris wasiat itu selain ahli waris dan maksimal berapa maksimal sepertiga masih ada misalnya selain ahli waris untuk anak-anak yatim ya tolong harta saya ya yang satu triliun itu misalnya sepertiganya untuk ayasan yatim ya misalnya itu sepertiganya untuk yayasan imam malik misalnya amin ya Allah bener-bener ada ya sepertiganya satu triliun berapa jadi wasiat itu untuk selain ahli ahli tapi kalau dalam ayat itu seolah-olah ayah dan ibu dapat wasiat ya kan ya itu yang terlalu lama dia mencontohkan ini Al-Quran hukumnya dihapus dengan apa sunnah karena Nabi mengatakan tidak ada wasiat bagi ahli waris nasghus sunnah menghapus sunnah dengan al-Quran contohnya istikbal baytul maqdis ashabit di sunnah ini sunnah fi'liya menghadap baytul maqdis ya yang suhih dalilnya secara sunnah sunnah apa? sunnah fi'liya ya kan Nabi menghadap baytul maqdis bisniqbalil ka'bah dengan apa menghadap apa ka'bah dalam firman Allah awali wajhaka syadral masjidil haram adabkanlah wajahmu ke arah masjidil haram itu contoh nasghus sunnah bin Quran contoh lain nasghus sunnah bis sunnah ya menghapus sunnah dengan apa sunnah contohnya sabda Nabi s.a.w kuntunah aitukum anin nabi fil aw'iyah dahulu aku melarang kalian meminum nabi rendaman kurma fil aw'iyah yang direndam dalam wadah wadah karena kalau direndam lama bisa jadi apa khamar fasribu fasribu fi masyidum sekarang dulu melarang sekarang fasribu minumlah ya minumlah fi masyidum sesuai dengan kehendak kalian walatashribu muskiran tapi yang penting ingat jangan kalian minum sesuatu yang apa muskiran apa muskiran memahukan itu contoh nasghus sunnah bis sunnah baik hikmatun nasghini ini diantara pembahasan yang pentingnya adalah surut nasghi syarat menerapkan nasgh ketika seorang mustahid berhadapan dengan hukum yang seolah-olah dalilnya saling bertentangan gak boleh langsung dia terapkan nasgh tadi tapi ada langkah-langkah yang pertama kalau bisa dikompromi baru kita ngomong nasgh itu pun harus lihat kita tahu gak mana ayat atau hadis atau dalil yang lebih belakangan turun harus tahu kemudian dalilnya harus sahih baik insyaallah pekan berikutnya kita akan bahas tentang al-akbar al-akbar itu tentang sumber dalil yang kedua yaitu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pembahasan nasgh ini berarti selesai pembahasan secara terperinci yang lumayan terperinci tentang dalil atau sumber hukum yang pertama yaitu adalah kitab sunci apa al-akbar insyaallah nanti kita bahas tentang al-akbar berita-berita tentunya berita adalah yang masuk dalam kategori berita yang pertama adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah kita bahas ada pertemuan yang akan datang ya ada sisa 16 menit ya silahkan sampai setengah sembilan orang pertama apa konsepansi bagi orang selampangan menaseh kalau selampangan menaseh ya sebenarnya itu tadi bahaya sekali seseorang ya apa itu namanya langsung apa mengaplikasikan nash dalam satu masalah tanpa melakukan penggajian yang dalam ya kenapa ya karena tadi menonaktifkan apa dalil dimana dalil itu adalah merupakan apa wah wahyu ya khawat gendera ini masuk ke dalam ancaman-ancaman ini berpaling dari wahyu ya dan lain sebagainya tapi tentunya kalau dilakukan dengan istihad kalau orangnya adalah yang melakukan para ulama orang alim ya kita khusnudhan kalau dengan istihad ya mudah-mudahan dengan istihadnya walaupun salah dia mendapatkan satu apa pahala kalau sekarang orang banyak secara tidak langsung dia berpendapat dapat menggunakan nash secara tidak langsung secara tidak langsung contohnya orang-orang ibral orang-orang ibral mengatakan misalnya jilbab itu tak wajib ya jilbab itu tidak wajib jilbab itu di arab saja arab itu kan panas padang pasir ya kan tepat orang ibral kan itu arab itu panas padang pasir kan itu wanita butuh apa menutup wajahnya juga harus apa ditutup karena pada pesir itu banyak apa debu berterbangan terus sekarang harus tutup aurat itu harus rapat rapat ya kan terus apa yang penting sopan ya kan yang penting apa sopan sopan kayak gimana ya di atas lutut enggak apa-apa yang penting apa sopan ya kan kayak gitu itu nash gak super nash itu bukan super nash mudah itu udah menghapus menghapus ayat tentang jilbab ya atau tidak jihad itu lah usalah lawan kafir sekarang gak usah jihad lawan kafir gak usah karena kita ini semuanya saudara tak usahlah kita konflik gara-gara agama berantem gara-gara agama negara di tahun 2000 baru ya kata di tahun 2020 tidak usah lagi menghikirkan tentang konflik ideologi gak usah ada jihad sekarang jihad itu adalah melawan korupsi melawan kesuahiban melawan kemiskinan melawan ketidakadilan itu nash nash super nash itu itu bahaya ya seperti itu bahaya seperti itu serampangan ya itu serampangan gak ada metodenya kecuali awal nafsu ya kecuali apa awal nafsu ya kecuali awal nafsu ya nanti kalau ada kepentingannya yang harus dinasih tidak dinasih sama dia seperti apa kawin muta kawin muta gak ingin dinasih sama dia ya lain sebagainya ya itu jadi bahaya kita harus makanya apa dalam mazhab hadafi ya taksis menurut taksis ada pernah kan disampaikan am dan khos am dan apa khos umum dan khusus dalil umum dan dalil apa khusus ya kenapa mazhab hadafi itu betul-betul memegang dalil yang umum ya karena dalil umum itu biasanya kot'i mutawati karena diambil dari keumuman-keumuman Al-Quran khusus misalnya dari hadis-hadis ahad taksisul umum itu menurut mereka adalah nasah sekedar menghususkan dalil yang apa umum menurut mereka itu sudah termasuk apa bukan menghapus hukum tapi menghususkan dalil yang umum itu menurut mereka sudah nasah menafsirkan dalil yang umum menjadi apa khusus itu masalah penafsiran bahaya sekali nah itu usul fikir ini harus kita pelajari karena usul fikir apa metode ini ilmu yang kita miliki warisan para ulama kita ya untuk memahami Al-Quran dan apa sunnah konflik kita dengan kelompok-kelompok lain itu dalam masalah cara memahami khususnya yang kurang kita perhatikan orang-orang yang sekarang dengan filsafat-filsafat yang semakin berkembang liberal itu kan pakai filsafat macam-macam hermenetika ya itu hermenetika kritik terhadap teks jadi setiap teks yang tertulis itu dikritik dengan persepsi mereka bahwa setiap teks itu terpengaruh oleh zaman oleh waktu oleh lingkungan yang tadi ada tafsiran jilbab kayak tadi tutup aurat itu yang penting yang mana kata dia kesopan jadi yang diambil nilai-nilai universal masalahnya ya itu rajam tidak adalah rajam misalnya seperti itu rajam yang penting bikin orang bercerah aja gak mesti harus dirajam nah itu itu bahaya itu kan pernah masalah penafsidan makanya penting kita belajar usuf apalagi kita betul-betul mempertahankan mempertahankan apa slogan yang sering kita dengung-dengungkan ya apa itu dakwah alal kitab biwasunnah bifahmi ziyamah salafil ummah bifahmi salafil ummah faham salafil ummah yang penting metodenya dulu cara menafsirkan Quran dan sunnahnya tidak keluar dari metodenya para salaf ya dari mana kita tahu ya ilmu sohbi ini kan dikumpulkan oleh orang-orang ya ketika mereka mengetahui dimana perilaku dan tindakan para sahabat dalam menaksikan Al-Quran dan sunnah berarti itu ya kalau tidak ayah ini kita akan melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam menaksirkan Al-Quran dan sunnah itu fahmu salafil ummah konsekuensi dari fahmu salafil ummah juga adalah tidak membuat pendapat yang baru ya tidak membuat pendapat yang apa tidak keluar dari memahaman sahab salaf ulama dulu misalnya bolehlah ulama dulu beda-beda tentang apa masalah tasyahbud ya kegerakan-gerakan atau tidak ada yang ashadu ya tapi gak boleh ini pendapat yang diangkat dari tengah ya misalnya gak boleh dan sekarang pendapat-pendapat baru ini banyak dan orang senang menghidupkan kembali pendapat-pendapat yang sudah ditinggalkan yaitu pendapat syarih Allah 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 Ya lagi silakan berapa lagi wah 12 ya 18 18 berapa 8 8 ya oh ya 8 lagi silakan ya bisa 8 orang 8 pertanyaan masih masih semuanya mau nanya tadi sedikit kepikiran tentang apa kalau memegang kelamin itu apakah batal atau enggak yang lebih kuat yang mana yang lebih kuat yang mana insyaallah yang lebih kuat insyaallah adalah kalau memegangnya tanpa syahwad ya tidak batal dengan syahwad membatalkan karena kalau dengan syahwad awat jadi keluar mazik sedangkan mazik itu apa najis harus dimersihkan ya seperti itu ya karena pegang memegang aja sama syahwad bisa jadi pegang hidung dengan syahwad juga terakhir lagi ya ya pegang hidung bisa jadi batal juga ya itu itu barangkali yang lebih kuat ya ada pun dengan penghalang tanpa penghalang ya mungkin mungkin juga dengan penghalang tanpa penghalang mungkin diawatir karena ada najis ya tapi kan itu dugaan ada najis kalau ada najis kenapa langsung dulu aja ya makanya mudah-mudahan bagian kuat adalah dengan syahwad atau apa tidak syahwad karena kalau dengan syahwad awatir keluar mandri dan mandri itu akan najis wallah alhamdulillah ya misalnya kalau yang satu saya bertanya dengan waris kalau seorang istri meninggal apakah waris itu dua yang dibagi ada mana harus dibagi atau tidak kalau istri yang kedua kalau misalnya dia punya anak kiri terus pada saat dibagi waris istri yang meninggal itu masih dapat atau tidak yang mana dia dapat tidak nah terus ini untuk berhasil bapak yang dibagi waris itu anak itu masih berhentik istri itu anak itu anak iya yang pertama adalah istri kalau meninggal apakah boleh dibagi bukan boleh dibagi harusnya harus dibagi kalau memang dia punya apa punya hakta kalau meninggal harusnya segera dibagi karena kalau tidak segera kalau tidak segera sepot nantinya nanti ada aluaris yang meninggal nanti kan berarti beralih ke cucunya itu cara penghitungannya rumit lagi belum lagi konflik-konflik yang terjadi paling tidak hitungan-hitungan tentang bagiannya sudah dibikin sudah dibuat sudah dibuat supaya nanti itu jadi jadi pedoman bagi keturunan selanjutnya walaupun bisa jadi misalnya tidak semua harta waris sudah dibagi-bagikan kan misalnya rumah rumah bisa dibagi-bagikan misalnya ayah kita wafat rumah itu punya ayah kita ternyata masih ada ibu biasanya peran anak-anak itu apa membagi-bagikan ya kan tapi paling tidak sudah ada hitung-hitungannya ayah meninggal ibu ada siapa anak-anak ibu misalnya nah ibu itu dia ibu atau bukan ibu dilihat dari pihak mayat dari pihak mayat dia bukan ibu tapi apa istri ya seperlapan kalau suami punya anak kalau suami punya anak dia dapat seperlapan kalau suami punya anak bukan kalau istri punya anak karena bisa jadi istri punya anak dari suami lain ini kan kalau suami punya anak walaupun bukan dari si ibu itu si istrinya itu kalau suami punya anak istri dapat seperlapan anak-anak kalau misalnya laki-perempuan maka anak laki-laki dapat dua bagian dari anak apa anak laki-laki dapat dua bagian dari anak apa perlukan itu ada perdomannya walaupun dibagi-bagikan kan bisa jadi anak-anak nanti punya anak lagi jadi cucu ya kan itu ada perdomannya nanti di perdomannya jadi itu nanti dibagi dibagi menjadi artayahnya nanti dibagi ke anaknya ya jadi wajib dibagikan sebenarnya segera kalaupun misalnya tidak langsung fisiknya dibagikan paling tidak ada perdoman pembagiannya supaya jadi apa perdoman untuk keturunan berikutnya ini yang pertama yang kedua yang kedua tadi anak tiri ya anak tiri supaya kita enggak-enggak bingung anak tiri atau bukan anak tiri ya jadi gini kalau mau membahas warisan ya kita lihat seseorang itu hubungannya kepada maik apa ya kalau namanya anak tiri itu anak bukan anak tiri itu anak bukan ya bukan ya kalau bukan itu enggak sebut anak ya orang lain namanya orang lain dapat warisan enggak enggak dapat orang lain enggak dapat warisan tapi wasiat mungkin enggak mungkin kalau diucapkan oleh si maik sebelum meninggal dan itu pun tidak lebih dari berapa sepertinya dan seperti itu jadi untuk membahas kita enggak harus dipusingkan misalnya anak tiri bapak tiri ibu tiri ya kan langsung aja dia hubungannya kepada maik apa ya hubungannya kepada maik misalnya seorang wafat seorang seorang laki-laki wafat meninggalkan istri istri yang punya anak dari mantan suaminya dulu si anak itu bagi laki-laki yang meninggal itu itu anaknya bukan 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 halimah jadi seperti itu jadi untuk memahas warisan kita lihat apa hubungan sesuatu kepada maik jelas atau tidak tapi dari ibu-ibunya kami bisa dapat dari ibu-ibunya yang kan si anak itu anak si ibu-ibunya anak si ibu-ibunya kan dapat dari ibu-ibunya iya iya berarti kalau ibu-ibunya wafat anak itu hubungannya kepada ibu-ibunya apa anak-anak anak-anak seperti itu si ibu itu bisa jadi dapat akhata dari suaminya ya bisa jadi dari yang lain ya olah satu menit gak mau yaudah satu menit untuk penutupan ya baik mudah-mudian apa yang kita bahas bermanfaat yang benar oleh Allah yang salah dari ibu-ibu-ibu-ibu-ibu salam Allah ayo subhanakallah wa bihan tiga assalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati